Terima kasih. Ini yang berhasil kami amarkan. Jadi memang terlihat di sini, ini juga masih terisi minyak yang berhasil kami amarkan. Tentunya kami akan mencari pemilik dari kendaraan ini untuk kita minta bertanggung jawaban. Dia mengisi langsung lewat sini, selanjutnya nanti ini akan memakai selang. Tentunya kami juga akan memintai keterangan dari semua pihak. Jadi kita akan mulai. Nah ini ya, makanya nanti kami akan panggil mereka semuanya. Tentunya kami juga akan berponasi semua. Nah ini masih kami terus lakukan pengecekan. Jadi memang nanti dari lapang nomor ini kami akan coba cek kalau ini kami bisa tulisuri apakah memang betul, apakah ada oknum atau tidaknya. Tapi yang jelas kami tidak akan berhenti sampai di sini. Termasuk petugas USB ini juga kita lakukan? Tentunya kami nanti akan juga meminta keterangan dari operator, kemudian dari penanggung jawab tersebut. Jadi seluruh pihak kami akan ambil keterangan supaya benar-benar jelas ya, bahwa jangan sampai ke depannya terjadi kembali penyalahgunaan distribusi BBM di wilayah Kabupaten Usirawas khususnya. Dan ya memang kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat apabila mendapatkan indikasi atau ada dugaan penyalahgunaan distribusi BBM. Nah ini tolong kami agar diinformasikan. Insya Allah kami akan bergerak cepat dan kita juga berupaya untuk memastikan bahwa BBM persubsidi benar-benar terdistribusi bagi pihak-pihak atau masyarakat yang membutuhkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.